Di era media sosial sekarang, kita sudah terbiasa melihat simbol-simbol hashtag, bells atau notifikasi, share, like, komen, subscribe, dan sebagainya. Ternyata, tanda pagar atau tagar saja bisa mencerminkan adanya upaya tertentu. Dalam perubahan revolusi industri 4.0, banyak hal baru yang muncul. Profesor Renald Kasali meluncurkan buku barunya yang berjudul Hashtag MO. Launching buku ini bertempat di rumah perubahan 13 Agustus 2019, bertempatan juga dengan hari ulang tahunnya ke-59 tahun. Hashtag MO ini bukan tanpa arti, M adalah mobilisasi dan O adalah orkestrasi. Ini adalah satu langkah konkret bagaimana disrupsi dilakukan, ditambah dengan sekarang dunia digital akan segera memasuki yang namanya 5G. Nah 5G itu membentuk perilaku-perilaku yang sekarang sudah bisa kita petakan. Konsumennya menjadi partisipen, kapitalisinya berubah menjadi crowd capitalism, kemudian kreasi value-nya itu pada ekosistem. Mengedukasi, mengedukasi masa depan. Saya tahu ada orang yang kurang happy kadang-kadang karena mereka tidak melihat. Apa yang saya tulis ini adalah selalu adalah membawa masa depan ke hari ini sehingga kita bisa menggunakan, sehingga kita menjadi lebih kompetitif. Yang tadinya terancam kematian menjadi hidup kembali. Karena produk-produk di era MO ini akan banyak terancam kematian. Nah dengan menggunakan MO mudah-mudahan akan selamat. Akan lebih bisa kompetitif menghadapi serangan asing, ancaman-ancaman, penuaan. Dan bagaimana sekarang menemukan sumber-sumber pendapatan baru. Itu yang saya gugah agar semua industri menyadari bahwa the main is no longer the main. Apa yang menjadi sumber utama kita akan hilang. Acara yang berlangsung santai dan akrab ini dihadiri sahabat-sahabat Prof. Renatka Sali. Termasuk hadirnya Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Dalam bukunya yang baru ini, kalau nggak saya MO singkatan dari Mobilisasi dan Orkestrasi adalah setelah disrupsi, terusnya yang satu lagi apa yang terakhir ini MO. Karena perubahan itu tidak bisa dihindari. Kalau kita tidak bisa berubah, kita akan tertinggal. Yang harus kita pelajari, yang kita banyak belajar dari buku-bukunya Pak Renatka, adalah bagaimana kita memanage perubahan ini. Sehingga kita tidak tertinggal, sehingga kita bisa survive. Ya Pak Renatka kebetulan juga menjadi salah satu advisor di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau juga menekankan perubahan. Nomor satu berupa mulai dari diri sendiri dulu. Jadi di Kementerian Desa juga melakukan restrukturisasi organisasi yang Pak Renatka bantu. Dan kemudian birokrasi-birokrasi kita juga ditrain salah satunya di rumah perubahan ini. Dan hasilnya cukup baik, jadi pelayanan publik kita juga improve sama besar. Dari nilainya 50 menjadi 96, dari ranking 82 menjadi ranking ketiga. Banyak hal yang bisa berubah, dana desa juga penyerapannya jadi baik. Kita lihat desa-desa juga paradigma-nya sudah berubah. Pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskan di desa sangat besar. Di Kemas Apik berkolaborasi dengan kecanggihan digital dalam acara launching buku Hashtag MO, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, dan Rudi Antara Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan sambutan. Terima kasih telah menonton!